Tadi Anda juga menyeroti ya perang kita dalam organisasi perdagangan internasional termasuk adalah WTO, kemudian juga seperti apa posisi kita di G20, ASEAN, untuk terus bisa kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional. Tapi ketika Anda menyeroti peran, maksud kami, WTO dalam kasus ini, seperti apa begitu Anda melihatnya, utamanya juga ketika kita masih dalam proses seperti yang tadi Anda sampaikan, kan dispute begitu terkait dengan perdagangan ataupun juga larangan ekspor, biji nikel. Iya, memang jadi ini kan posisinya WTO itu punya perangan yang penting. Kalau misalnya dalam berkaitan dengan kenaikan tarif antara Amerika Serikat dengan China, apalagi kalau sengketa ini kan, badan ini kan memiliki DSB, atau Dispute Settlement Body yang tadi saya sampaikan juga. Kalau sengketanya ini masuk ke DSB, yang pasti nanti hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, berkaitan dengan larangan ekspor nikel. Ya, kita kalah di fase pertama nih. Sekarang kita lagi mencoba appeal atau banding di WTO mengenai biji nikel ini. Nah, nanti, begitu nanti AS, AS kan pasti tidak, China tidak akan diem. Dengan adanya kenaikan tarif atau biaya masuk yang cukup tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap banyak produk barang dan jasanya si China. Nah, WTO akan mengambil peranan penting, akan menyidangkan, akan melihat apakah tarif ini melanggar prinsip-prinsip yang ada. Seperti tadi, Most Favorite Nation atau MFN. Melanggar nggak? Ada nggak diskriminasi yang dilakukan? Karena prinsipnya kan dari sisi hukum perdagangan internasional, produk barang dan jasa yang masuk ke negara kita, itu harus ada equal treatment. Nggak boleh berbeda. Misalnya kalau China dikenakan tarif, negara-negara lain bagaimana? Jangan hanya China aja. Nah, ini yang peran WTO sebagai regulatory akan mengatur bagaimana bisa membalancing negara-negara ini supaya tidak ada yang melanggar prinsip-prinsip dagang internasional. Tapi evaluasinya ketika kita compare ya langkah-langkah dilakukan oleh WTO pada perang dagang di edisi sebelumnya ya di tahun 2018-2019 seperti apa? Iya, jadi kalau saya lihat memang kalau untuk yang sebelum-sebelumnya kita lihat WTO masih bisa bersikap tegas untuk beberapa hal. Hanya memang saya berharap bahwa netralitas ini bisa melihat seluruh aturan-aturan yang ada di hukum perdagangan internasional tadi seperti GATT, WTO rules, itu semua perlu dilihat. Kenapa? Karena WTO kan menjadi penyeimbang di sini. Karena jangan sampai nanti ada salah satu blok yang kuat dia akan membela ke kiri atau ke kanan. Nah, kita Indonesia posisinya menurut saya, ya kita melihat aja apa yang dilakukan WTO terhadap Amerika Serikat dan China. Dan kita bisa berkaca terhadap apa yang dilakukan WTO dalam putusan-putusannya terhadap kasus yang sedang kita lakukan, yang sedang kita hadapi yaitu mengenai larangan ekspor biji nikel. Nanti kita lihat balancing dari WTO untuk lebih bagaimana dalam mengatasi masalah ini. Oke, nah terus ketika kita lihat produk-produk yang dikenai tarif ya oleh Amerika Serikat, ini kan sebetulnya spesifik mungkin kepada, lebih berat begitu kepada sektor-sektor energi bersih, kemudian juga kendaraan listrik, panel surya, baterai litium kendaraan listrik. Jadi memang terlihat ya seperti apa mungkin interest atau kebijakan dari negara tersebut untuk mengembangkan industri ini di negara mereka. Tapi apakah sebetulnya dengan menerapkan tarif ini sebetulnya cukup efektif untuk Amerika Serikat mengembangkan sektor tersebut? Atau mungkin justru ketika kita lihat negara juga tengah bersaing ya, mengarah ke arah sana, mengarah ke arah sektor yang dituju. Apakah ini juga mungkin justru akan diikuti oleh negara-negara lain ya Prof Ari? Iya, jadi memang kalau di lihat dari data yang tadi sudah saya sampaikan, 6.817T more or less kurang lebih import dari China ke Amerika Serikat besar sekali loh dari data yang saya dapat. Dan apa namanya kalau kita lihat ada sekitar 2.363 yang kemungkinan akan terkena biaya masuk atau tarif ini. Artinya, tadi kan ditanyakan, akan bisa nggak Amerika Serikat bergerak dengan hal ini? Itu tujuannya menurut saya. Jadi akan efektif ya untuk Amerika Serikat? Kemungkinan Amerika Serikat akan memprediksi bahwa ini akan bisa efektif untuk mengembangkan industri nasionalnya dia. Baik itu electric vehicles, baja aluminium yang berkaitan dengan panel surya dan sebagainya. Diharapkan dengan dia memban atau mengenakan tarif-tarif barrier kepada China akan bisa mengembangkan local productnya yang ada di dia. Nah, kedua ya tentu pasti ada politik dagang balas-membalas antar negara itu kita nggak bisa hindari lah. Makanya terkenal istilah peran dagang Amerika Serikat dan China. Nah, ini yang memang menjadi momentum untuk kita bisa melihat sejauh mana ini akan berimplikasi. Tapi Amerika Serikat saya yakin sudah memprediksi hal ini semua. Oke, tapi apakah akan mungkin diikuti oleh negara-negara lain begitu? Mengingat tampaknya memang negara tengah berlomba-lomba menuju ke arah sana, Prof. Betul. Ini yang makanya pernah saya sampaikan juga di CNBC. Yang saya khawatirkan adalah yang namanya perang itu bukan head-to-head lagi. Tetapi perang itu adalah saling menerapkan tarif barrier dan tarif non-barrier antar negara. Jadi dengan sesukanya dia menerapkan pajak yang begitu tinggi terhadap produk barang dan jasa yang masuk. Akhirnya, free trade itu tidak terjadi. Padahal yang kita harapkan adalah perdagangan yang adil, free trade. Yang ada, yang negara yang lemah dibantu negara yang kuat. Saling support lah antara negara satu dengan negara yang lain. Negara yang terbelakang dibantu negara yang maju dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang harapannya adalah kalau ditanya diikuti negara-negara lain atau tidak, menurut saya akan seperti itu. Makanya peran dari WTO dan dispute settlement budget di WTO itu penting untuk menjaga keseimbangan ini semua. Makanya tadi sekali lagi peran organisasi internasional penting. Kemudian juga seperti apa, netralitas juga penting dari mereka. Baik, terus kemudian berbicara berkaitan dengan tadi ya tarif. Kita lihat juga tarif yang diterapkan oleh AS ini bahkan dua kali lipat, bahkan lebih dari 100%. Sebetulnya ideal maksimal secara hukum itu berapa tarif maksimal yang bisa diterapkan oleh setiap negara atau suatu negara? Iya, memang tarif ini kan kalau dilihat ada yang 25%, kendaraan listrik jadi 100%. Import panel surya 25% menjadi 50%, 7,5% 25%, dan baterai litium menjadi tiga kali lipat. Nah, ini yang memiliki dampak. Nah, tentu tarif barrier ini sebaiknya menurut saya memang harus disesuaikan. Tentu tidak sampai dua kalinya atau tiga kalinya, tapi harus ada legal reasoning atau economic reason. Memang kenapa dia menarifkan tarif barrier. Misalnya apakah di China itu dilakukan subsidi yang mengganggu produknya kita. Jadi memang ada hitung-hitungannya. Makanya kan pola-pola pengamanan perdagangan negara itu kan bisa dilakukan. Countervailing duty, safeguard, itu pernah dilakukan Brazil sama Turki. Begitu produknya itu mengganggu meraca perdagangan di negaranya, di Brazil misalnya, dia bisa ban produk-produk yang ada. Tapi harus dicek, benar nggak memang dilakukan itu. Nah, kalau diduga Amerika Serikat kan kemungkinan dilakukan subsidi oleh China. Sehingga produk itu murahlah masuk ke negara-negara lain yang bisa menghambat produk electric vehicle-nya atau bajanya di Amerika Serikat misalnya. Jadi, ya. Terima kasih.